Ya, pemirsa investor pasar modal kini tengah menanti laporan keuangan kuartal 3 tahun 2021 dari sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia. Lantas emiten di sektor apa saja yang berpotensi mendulang hasil positif sampai dengan akhir tahun ini. Kita akan simak informasi selengkapnya dalam Topic of the Day berikut ini. Sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia mulai merilis kinerja sepanjang kuartal 3 2021. Sementara itu, kalangan analis pun menilai saham di sejumlah sektor akan terpicu oleh kinerja positif emiten di sektor tersebut. Seperti saham sektor komoditas CPO yang diprediksi sejumlah kalangan masih akan mencatat kinerja positif di sisa tahun ini. Art of Research Investment Strategies Mirai Asset Kekunitas Indonesia, Haryanto Wijaya, seperti dikutip media menuturkan saham-saham produsen minyak sawit mentah atau CPO masih berpotensi naik memasuk ke kuartal 4 2021. Menurutnya, saham produsen CPO akan mendapatkan angin segar dari laporan keuangan kuartal 3 2021 yang diprediksi positif. Kinerja positif tersebut akan tertopang oleh tren kenaikan harga komoditas CPO yang masih terjadi saat ini. Dimana dalam sebulan terakhir harga kontrak berjangka CPO di Bursa Malaysia melesat 18,48 persen. Sementara sejak akhir 2020 atau secara year-to-date, harga CPO melonjak 37,33 persen. Jumlah kalangan menilai kenaikan harga komoditas minyak pun memperkaru terhadap kenaikan harga CPO. Dimana pada saat harga minyak bumi meningkat, permintaan CPO lazim digunakan. Untuk bahan baku biofull juga bertambah, sehingga menorong kenaikan harga CPO. Harianto pun optimis harga saham CPO masih berpeluang naik, yang didukungkan analis laporan keuangan di kuartal 3 2021. Hal ini seiring kenaikan harga CPO yang belum terefleksikan pada kinerja keuangan semester 1 2021. Sementara itu analis Indo Premier Sekuritas Mino saat dihubungi Lake Channel mengatakan, selain saham-saham di sektor komoditas, saham-saham perbankan, khususnya perbankan konvensional, juga berpotensi meningkat sampai dengan akhir tahun ini. Menurutnya faktor kinerja fundamental juga akan menjadi pendorong kinerja saham di sektor tersebut, khususnya di perbankan konvensional. Mino menambahkan, katalis positif yang akan mendorong kinerja keuangan emiten perbankan di kuartal 3 sampai dengan akhir tahun ini, yakni kinerja positif salah satu pertumbuhan kredit yang berada dalam trend positif. Selain itu, net interest margin yang meningkat seiring turunnya biaya danaan pihak ketiga juga akan mendorong kinerja fundamental emiten perbankan yang akan diikuti oleh kenaikan harga sahamnya. Tim Liputan IDX Channel Terima kasih telah menonton!